Kita adalah saudara dari rahim Ibu Bertiwi 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 Terima kasih Bapak silakan dilanjutkan kembali Terima kasih 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 mengunjungi untuk bersosial-sosial, dia tidak melihat pandang bulu siapapun juga, bahkan ada orang stres sekalipun, dia rangkul, dan dia bina, dia edik, akhirnya dia sebetulnya. Itulah menjadi sosok seorang pemimpin yang harus kita pilih, yang harus dukung. Kalau dari Anda sendiri mungkin ada apa-apa terangkan yang bisa mendampingkan? Menurut saya, bagi Kang Dedy mungkin siapapun itu pendampingnya, karena beliau ini bertujuan untuk mementingkan, melebihkan diri kepada masyarakat kecil. Jadi menurut saya, bagi dia, bagi beliau ini, siapapun dia siap untuk mendampingi seorang wakilnya. Sangat sulit mencari figur seperti beliau ini, karena sejak kami menjabat kepala desa, dan mungkin sebelumnya belum ada figur yang kita temui seperti beliau. Menurut saya, dengan yang sudah ada, apakah sangat berbeda? Sangat-sangat berbeda sekali, luar biasa. Saya baru menemukan seorang pejabat yang luar biasa merayatnya. Jadi mereka tidak ada batas dengan masyarakat, dengan kami, baik itu pejabat, maupun masyarakat kecil. Jadi siapapun yang dekat dengan beliau, mau bertemu, bahkan saya baru menemui pejabat yang memang mungkin ya, di kabupaten kami belum ada. Di bekas itu belum ada sosok seperti beliau. Begitu mudahnya kami komunikasi, begitu mudahnya kami bertemu, sehingga hampir-hampir tidak ada jarak. Beliau sangat responat kepada kami, para kualitas. Dan kami pun berharap apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Purwakarta ini menjadi contoh buat Kabupaten Purwakarta ini yang ada di Jawa Barat ini. Karena kami tahu betul bagaimana potensi yang ada di Purwakarta dan potensi yang ada di Kabupaten-Kabupaten lain. Purwakarta yang mungkin dikecil, namun luar biasa dampak pembangunannya. Itu yang kami lihat. Baik, Pak. Terima kasih. Atas. Turiman dari Kepala Desa Sukorip, Bawa Jamis. Oke, Pak. Turiman ya. Boleh bawa disebutkan, Pak, apa yang sih pagi paling panas-panas di Kamis ini, Pak? Bawa buah-buahan yang masih buru lagi, Pak? Yang jelas saya kesini sangat mengapresiasikan bahwa Kabupaten Purwakarta itu adalah Kabupaten yang berbeda di dunia lain. Seperti apa bedanya? Mungkin masyarakat yang tidak tinggal di Purwakarta itu terlengkara? Seperti saya, misalnya. Apa sih bedanya? Yang jelas bahwa Kabupaten Purwakarta akan berbeda di dunia itu dari kearifan lokalnya itu. Seperti contoh, hasil dari gebrakan-gebrakan dan model-model yang gebrakan. Ini seperti yang kita lihat hari ini, bahwa pertanian ini adalah menjadi modal utama. Kita juga lihat di negara-negara lain ya, ketika ada monet tercatat, tapi ketika pertanian ini adalah baik, maka di situ tidak akan diturunkan kata monet ini. Ini buktinya bahwa Purwakarta adalah hasil daripada pelakar. Jadi, menurutannya ketika nantikan ini, kita akan memakbulkan masyarakat di Jawa Barat seperti ini secara keseluruhan. Saya yakin dengan pola yang sudah diterapkan selama ini. Purwakarta, tarolah kita melihat histori ke belakang. Bahwa Purwakarta ini jauh berbeda dan sangat melejit kaitan dengan pembangunannya yang kita lihat hari ini. Sehingga Purwakarta ini jelas menginspirasi juga dari desa bahwa apa yang diterapkan di sini insya Allah akan kami minimal ya ingin seperti yang kami. Baik, luar biasa kami. Tampung aspirasinya Pak dan semoga ini menjadi doa. Yang kedua dari partai itu sendiri nanti yang akan bergading dengan siapapun. Tapi yang penting adalah Pak Dini ini supaya Pak Dini adalah harus mempersat. Nanti untuk pendampingnya pun dia harus bernuasakan masalah. Ini Komodan Bandung, kan? Cuma tidak peduli dari bentuk dan... Diterpah oleh gelombang Dibesarkan jaman Dibawah biang bendera 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 Dibawah biang bendera